Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Mari kita tonton berita panas hari ini Oke guys, lepas UMNO mengumumkan memutuskan hubungan dengan bersatu pada PRU yang kelima belas Politik Malaysia sekali lagi mula terasa bahangnya Khususnya bersatu yang dilihat semakin terdesak Dan bukan itu sahaja, mereka mula menunjukkan taring yang sebenar Ini memaparkan bagaimana hubungan mereka selama ini Bukanlah hubungan yang ikhlas dan hanyalah karena kepentingan pati atau individu tertentu Hari ini juga UMNO Johor berada dalam kedudukan seperti telur di hujung tanduk Karena bersatu sudah mula memberikan amaran kepada mereka Yang pimpinan mereka akan tumbang pada bila-bila masa sahaja Dengan itu mari kita lanjut berita seterusnya 31 hari bulan Mac 2021 Bersatu, warning UMNO, kerajaan di Johor boleh tumbang bila-bila masa sahaja Timbalan pengurusi bersatu Johor Muhammad Nasir Hasim mengingatkan bahwa kerajaan negeri Johor yang diterajui Menteri Besar Hasni Muhammad dari UMNO boleh tumbang pada bila-bila masa Ini katanya jika mana-mana dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Yang membentuk kerajaan negeri kecewa dengan pendirian UMNO Johor Katanya, bersatu Johor amat kecewa dengan kenyataan Menteri Besar Johor Dalam ucapannya di Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini Yang jelas memperlekekan kedudukan dan sumbangan bersatu dalam pemofakatan kerajaan Johor Hingga kini, bersatu masih lagi parti yang membantu kerajaan Johor Sekaligus membolehkan negeri berfungsi dengan baik katanya dalam satu kenyataan Sila berikan komen anda Pada Perhimpunan Agung UMNO ahad lalu Hasni yang juga adalah pengurusi UMNO Johor secara terbuka Dikatakan bukan saja menghina Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Selaku Perdana Menteri Malah turut memperkecilkan parti berkenaan Menurutnya UMNO Johor sedia bertemu dengan Muhyiddin di kubu kuatnya Yaitu kursi Parlimen Pagoh pada PRU yang ke-15 Justru, Hasni meminta kepimpinan parti memberi kuasa otonomi kepada UMNO Johor Untuk membuat perencangan menghadapi PRU tersebut Mengolah selanjut Muhammad Nasir berkata Hasni sepatutnya lebih matang dan cermat dalam membuat kenyataan Membabitkan parti yang mendukung kerajaan Johor hari ini Katanya saya ingin mengingatkan Hasni Sekiranya terdapat mana-mana dua adun daripada parti yang membentuk kerajaan Johor Kecewa dengan kenyataan dan pendirian beliau Kerajaan yang ada sekarang boleh tumbang pada bila-bila masa sahaja Sebagai seorang menteri besar Beliau sepatutnya lebih berhema dan menghormati Bersatu Sebagai parti yang mendukung kerajaan negeri Dan kedudukan beliau sendiri sebagai menteri besar Katanya Perikatan Nasional PN hanya mempunyai 29 kursi dun di Johor Berbanding 27 dari PH Pembeleton seorang sahaja adun PN dikatakan cukup untuk menyaksikan dun Johor tergantung Hasni dilantik sebagai menteri besar baru Bulan Februari 2019 setelah Presiden Bersatu Mirin Yassin Yang juga adun Jambir membawa patinya keluar daripada Pakatan Harapan Dia menggantikan Dr. Saruddin Jamal dari Bersatu Yang dilantik sebagai menteri besar ke-17 pada 14 April 2019 Pelantikan Menteri Besar Johor itu adalah buat kali ketiga Dalam tempoh kurang 3 tahun selepas pilihan raya umum PRU yang ke-14 pada Mei 2019 Jadi saudara dan saudari inilah yang kita lihat disini Bagaimana hubungan antara UMNO dan Bersatu Tidaklah seperti yang kita harapkan Ianya hanyalah hubungan kerana jawatan Kerana pangkat semata-mata Jadi saudara dan saudari sekali lagi terima kasih kerana mendengar Dan menonton video ini Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa Ribasa mengatakan Takapun kakak Luatun keinginan Sekian Bye-bye